Terima kasih kepada Saudara Anto-Anto atas petunjuknya Mimin bisa lanjutin cerita ini. Mohon maaf kepada semua pihak bila channel ini membawakan cerita ini. Oke John tanpa menunggu waktu lama langsung gas. Eh bentar slogan lama belum. Agar dapat memahami alur ceritanya guna kalah headset John, Oke John suara di telinga film di kepala. Of, di bawah serangan Xiao Yan, dua klan Suan Yao, yang masih agresif, menjadi hampir sekaku mayat es pada saat ini. Saudara Xiao Yan, mereka ingin lari. Sun Er buru-buru berkata, Suan Yao secara alami tidak dapat menggunakan metode orang biasa untuk menyimpulkan, bagaimanapun juga, tubuh manusia hanyalah bagian dari kultivasi mereka, jadi dia dapat dengan jelas merasakan dua tubuh ada jejak-jejak kecil yang akan meledak. Mau lari, tubuh mereka berdua meledak pada saat yang sama, dan bayangan dari dua burung dan binatang buas yang dalam, yang tubuhnya hampir sepuluh kaki, merusak kehampaan dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya ringan, dan seluruh tubuhnya hitam dan cerah. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, sangat mudah untuk salah paham sebagai monster tingkat rendah umum. Tubuh burung misterius. Tapi, aku tidak bisa membiarkan kalian masuk ke ruangku. Xiao Yan mencibir, menggoyangkan telapak tangannya menuju rute pelarian mereka. Kaca. Tiba-tiba, energi langit dan bumi menjadi aneh. Genggaman Xiao Yan yang tampaknya sederhana dipenuhi dengan kekuatan khusus yang misterius. Pola cahaya gelombang berfluktuasi, membentuk formasi yang tersembunyi di kehampaan, sepenuhnya memotong retret untuk dua. Manusia, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah wilayah surgawi Phoenix, dan kami pemimpin. Yang sedikit lebih tinggi dihalangi untuk mundur, dengan kemarahan dari mata binatang itu, menatap Xiao Yan di kejauhan, menatap padanya. Kekuatan orang ini terlalu mengejutkan, bahkan jika mereka berdua bergabung, saya khawatir mereka bukan saingan. Sekarang identitas keluarga Xuanyang hanya dapat dipindahkan, jika tidak, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Banyak omong kosong. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah mereka, pada saat yang sama, pola susunan muncul di kehampaan di sekitarnya, menutupi langit, dan mereka langsung diikat ke tubuh mereka dan tidak bisa bergerak. Sejak kembali dari Istana Beladiri, Xiao Yan telah menembus peringkat divisi kekaisaran. Sekarang, mengandalkan kekuatan pola formasi, seharusnya tidak ada masalah dalam berurusan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat reinkarnasi kuasi 3. Tentu saja, jika Anda ingin membunuh, saya khawatir ini tidak cukup. Dan mengandalkan dua volume peta formasi yang ditinggalkan oleh senior luluan, satu volume formasi Iblis All Heaven, yang cukup untuk membawa 500 ribu pola formasi pada puncaknya. Dan satu volume puncak Wansian dengan puncak 300 ribu. Penguasaan formasi dua jalur telah sangat meningkatkan identitas dan kekuatan Xiao Yan sebagai master formasi pertempuran. Fluktuasi ini, kekuatan macam apa ini? Meskipun mereka berdua terlahir sebagai bangsawan, tetapi kekuatan master formasi Dou sangat misterius, jadi mereka sedikit tercengang untuk beberapa saat. Kekuatan semacam ini berbeda dari kekuatan di wilayah Tian Feng, sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Dan ternyata mereka berdua tidak terkalahkan dan tidak mampu melawan, dan susunan pola yang tak ada habisnya seperti belenggu yang menahan semangat juang mereka. Jangan khawatir, mereka masih punya nafas. Kembali dulu, kalau tidak terlalu mudah untuk diekspos di sini. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, dengan pancaran cahaya di matanya, jadi tidak terlalu mencolok. . N. Feng Qin kagum, pemahamannya tentang Xiao Yan meningkat, tetapi melihat Sun Er yang tersenyum dan memeluk Xiao Yan, dia kurang lebih iri. Adapun gadis seperti dia, siapa yang tidak ingin menemukan pria tampan dan berbakat? Ayo pergi! Saling melirik, Feng Qin membuat keduanya pingsan, dan kelompok itu menuju ke stasiun klan Tian Feng dengan cara yang perkasa. Di wilayah Tian Feng, ruangnya sangat luas, areanya sangat luas, dan puncak gunung serta punggung bukit yang muncul di sepanjang jalan sangat kompleks. Setelah sekitar satu jam, ia melewati beberapa puncak gunung dan jalur darat, dan akhirnya tiba di base camp Tian Feng Yu, Tian Feng Yuan. Tian Feng Yuan, disinilah klan Tian Feng tinggal, dan tingkat pertahanannya sangat ketat, saya khawatir dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, juga sangat sulit untuk ditembus. Stasiun yang sangat besar, mata Sun Erdai berkerut, dan dia bisa mencium aura samar dan tirani dari pegunungan ini. Melihat sekeliling, yang disebut Tian Feng Yuan hanyalah kawasan hutan yang dikelilingi oleh beberapa puncak gunung. Ayo pergi, aku percaya klan kami akan dengan senang hati menerimamu. Klan kami terletak di puncak gunung yang dalam di jurang maut. Feng Qin tersenyum sedikit, menatap kedalaman Tian Feng Yuan dengan mata berapi-api. Pergi, ketiganya saling memandang, kekosongan di sekitarnya menjadi bengkok, dan kemudian tubuh mereka berputar dan melangkah langsung ke dalamnya. Di kedalaman Tian Feng Yuan yang besar, di gunung yang sepi, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Di depan mereka, ada seorang wanita cantik berjubah merah, salah satu dari sepasang mata Phoenix menatap Xiao Yan dan Sun Erdai tanpa gangguan, dan kewaspadaan mereka sangat jelas. Saya datang ke sini untuk membantu saya menyelesaikan perselisihan sipil di klan. Mata indah Feng Qin melonjak dan dia menggertakkan giginya. Temanmu, jadi siapa mereka berdua? Wanita cantik di depannya tidak bertanya lebih lanjut, dia hanya melihat dua suku Suan Yao di belakangnya. Dengan kekuatannya, dua orang dari suku Suan Yao telah diidentifikasi, dideteksi. Ini adalah dua anggota klan Suan Yao. Mereka menghentikan kami ketika kami kembali ke wilayah Tian Feng, dan dikalahkan dan ditangkap oleh kedua temanku. Feng, Qin berkata dengan jujur, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Apa? Kamu bilang mereka berdua ditangkap oleh mereka. Meskipun kedua bersaudara Suan Mu Yi bukan anggota klan Suan Yao yang paling menonjol, kekuatan mereka. Ketenangan di wajah wanita cantik itu langsung terguncang. Dicuci bersih, menatap Xiao Yan dengan tak percaya, membaca wewewe. Dengan indranya, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan puncak kuasi reinkarnasi Xiao Yan dan Dewa Pertarungan Bintang Delapan Sun Er. Bersama-sama, keduanya dapat menangani dua pembangkit tenaga listrik di sekitar puncak yang pertama, reinkarnasi tingkat. Kesenjangan antara setiap tingkat kecil dari tingkat reinkarnasi seperti jurang, kapan itu menjadi begitu sederhana? Penatua kelima, apa yang dikatakan Feng Qin benar, jika kamu tidak percaya, jangan ragu untuk mengujinya. Xiao Yan berkata sedikit, kekuatan tetua kelima ini harus berada pada tingkat reinkarnasi tiga kali lipat, khususnya apakah itu semu, reinkarnasi atau puncak reinkarnasi, Xiao Yan tidak induksi spesifik keluar, tetapi sejak kali ini saya datang ke sini untuk bertanya kepada kelantian Feng, setidaknya saya harus menunjukkan ketulusan saya. Ini dia, tepat saat tetua kelima sedang berjalan-jalan, dia melihat suner yang sedang dilindungi oleh Xiao Yan di belakangnya. Berkedip di hati, sepertinya ada panggilan kuno yang terdengar samar, membuat lima tetua gelisah dan jiwa mereka beriak. Itu saja, masalah ini sangat penting, Anda harus mengikuti saya kembali untuk menemui wakil patriark untuk berdiskusi. Sebelum Xiao Yan bisa berbicara, tetua kelima sepertinya merasakan sesuatu melalui segel reinkarnasi yang mengjulang di antara alis suner. Benda itu, berbalik dengan samar, dan tersapu di inti tanah suci Tian Feng Yuan. Dalam tatapan itu, ada rasa takut dan berapi-api. Di bawah kepemimpinan lima tetua, kelompok itu tersapu ke kedalaman Tian Feng Yuan. Nafas di sini, tiba-tiba, segel reinkarnasi suner mengirimkan fluktuasi yang sangat panas lebih dari sekali dalam perjalanan. Tampaknya rumput dan pepohonan di sini memberi suner rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Xiao Yan buru-buru bertanya dengan prihatin. Aku tidak tahu, dalam ingatanku, aku sepertinya pernah ke sini sebelumnya. Suner mengerutkan kening, jelas mengingat sesuatu, dan matanya selalu salah ketika dia berbicara. Apakah kamu pernah ke sini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit waspada ketika dia mendengar suara itu. Suner telah tinggal di wilayah api tak berujung dan tidak pernah pergi, bagaimana dia bisa mencapai area kelantian Feng? Seharusnya karena segel reinkarnasi. Beberapa kenangan tersembunyi dan rusak di segel reinkarnasi muncul, yang membuatku merasa seperti ada di sana. Tempat, saat, berikutnya, Suner menebak dengan berani. Yah, jangan khawatir, aku di sini. Dan di sini, Tian Feng, Suan Yao dua klanjiu Suan Huozu. Selain itu, kekosongan di sekitar sini penuh dengan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan. Xiao Yan menganggu, secara alami menyadari kekhawatiran Suner, tetapi saat ini hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah bergerak maju untuk waktu yang lama, garis pandang tiba-tiba menjadi kosong, dan banyak penjaga yang awalnya terlihat di sepanjang jalan juga menghilang dengan bersih, dan bahkan udara menjadi sangat segar, dan baunya menyegarkan, dan tujuan sedang mendekat. Di kedalaman Tian Feng Yuan, ini adalah tempat suci Bai Zi yang cerah dengan seluruh tubuh. Aliran besar yang dalam muncul. Hantu binatang yang berbeda dengan ekspresi berbeda di sekitar aliran dalam diukir di bebatuan sungai yang dalam. Mereka seperti aliran dalam ini penjaga tertua di sungai, penjaga di sini. Ada aura kekerasan yang menakjubkan yang dilepaskan darinya, yang sangat menusup pikiran Xiao Yan dan semua orang. Gulu rumah klan yang menakutkan. Melihat aliran yang dalam ini, sosok semua orang bergerak dan jatuh, menggambarkan jumlah binatang aneh di sekitar mereka. Mereka di sepanjang jalan, yang membentang ribuan mil, dan mereka penuh semangat. Setelah beberapa saat, saya datang ke dasar sungai yang dalam, di mana burung dan bunga harum, matahari keemasan yang menyengat terbit, mekar dengan kehangatan yang tak ada habisnya, dan di surga ini, selain pepohonan dan rumputan dasar, ada juga beberapa rumah batu muncul di tengah seluruh tubuh rumah batu terbungkus garis emas, yang sangat suci, dan kebenaran indah muncul secara spontan. Ini adalah tempat inti dari Tian Feng Yuan kami, dan juga tempat di mana kepala klan dan orang-orang kuat lainnya dari semua dinasti mundur. Sekarang kepala klan mundur, dan hanya wakil kepala klan yang memimpin urusan utama, klan. Feng Qin menjelaskan kepada Sun Er dan keduanya. Saudara Xiao Yan, perasaan itu semakin kuat dan kuat. Sun Er berbisik di telinga Xiao Yan. Tidak apa-apa, Xiao Yan menepuk bahu Sun Er dengan telapak tangannya yang lebar, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Perjalanan ini semua untuk segel reinkarnasi pada tubuh Sun Er, tetapi jika klantian Feng berpura-pura menjadi misterius, Xiao Yan tidak keberatan membakar tempat itu sepenuhnya dengan api, bahkan jika mereka berjuang untuk reinkarnasi. Penatua Feng, seseorang ada di sini. Tepat setelah pindah ke dasar sungai yang dalam, wanita tua kelima yang cantik membungkuk sedikit dan berkata kepada rumah batu di depannya dengan ekspresi rendah hati, tidak berani memiliki emosi apapun. Semua, ini, Xiao Yan dan Sun Er saling berpandangan, jelas tidak mengerti. Ada semacam kekuatan kuno di aliran dalam di sini, dan makhluk asing yang diukir di bebatuan di sepanjang aliran dalam semuanya mengandung aura kekerasan, dan aura kekerasan itu menekan kekuatan di tubuh mereka. Selain tanah suci inti yang dalam di sini, tekanan kuat melanda. Jangan khawatir, ini adalah tanah suci kelantian Feng kami. Feng Qin tidak berpikir begitu. Masuklah. Aku sudah lama menunggumu. Suara. Tetua kelima baru saja jatuh, dan tiba-tiba sebuah suara elegan keluar dari rumah batu. Sepertinya senior ini sudah lama mengharapkan kita untuk datang. Sun Er menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu melalui seal of samsara. Kempatnya berjalan dengan lembut dan memasuki rumah batu. Tidak ada terlalu banyak kemakmuran di rumah batu, itu sangat sederhana dan sederhana, wanita parubaya yang duduk di tengah anggun, dan ada aura bangsawan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Ada pohon sicamore di sampingnya, yang paling menarik perhatian, bahkan di bawah jubah wanita ini, gumpalan pita lima warna mengjulang, dan jenis kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya dapat dikatakan benar-benar mencapai puncaknya, dunia tingkat menakutkan dari kam. Pohon pesawat lima warna, Xiao Yan hanya merasakan pusing di benaknya, dan kemudian berkata dengan Ling Lu. Klan Phoenix dan klan naga melindungi ras dan kecerdasan mereka masing-masing dengan sangat baik, dan hanya ada beberapa kata di dunia seribu besar tentang penyebaran klan Phoenix. Phoenix memiliki karakter yang mulia. Itu bukan pohon. Tidak makan kecuali jika dipraktekkan pita lima warna. Phoenix namaku Feng Luan, tapi sekarang, Wakil Kepala Klantian Feng, Aku tidak bisa membayangkan bahwa setelah seribu tahun, kita akhirnya bertemu. Jiu Suan, reinkarnasi dari Raja Api. Melihat Xiao Yan dan Sun Er datang, wanita parubaya itu berdiri dengan anggun, dan kemudian mendekati Sun Er, senyum tipis tergantung di sudut mulutnya, dan tatapan itu seperti selang waktu selama sepuluh ribu tahun, saya senang bertemu teman lama. Ini, Xiao Yan sedikit bingung. Dari percakapan sederhana antara keduanya, tampaknya Sun Er telah menyembunyikan banyak hal dari dirinya sendiri. Selain itu, tingkat menakutkan apa yang dimiliki oleh apa yang disebut Wakil Kepala Klantian Feng di depannya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin untuk merasakannya. Apa yang bisa dibaca oleh Wewewe, secara samar-samar adalah bahwa bahkan Kaisar Iblis, penguasa dunia Iblis, tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal kekuatan. Adapun kekuatan tempur, maka tidak diketahui. Senior, Sun Er mengerutkan kening, dan ada sensasi terbakar di antara alisnya. Jelas, Dewa Api Sembilan mendalam dan pria di depannya harus saling mengenal. Reinkarnasi Api Sucimu masih kekurangan hal yang vital. Roh Api Suci, gagak emas berkaki lima. Feng Luan menyentuh cabang pohon si camore di samping dengan jari-jarinya, lalu berkata dengan lembut, seolah-olah semua ini terjadi di antara genggamannya. Boom! Sun Er mendengar kata-kata itu, matanya yang indah dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa, tubuhnya yang halus berdiri di sana seperti sengatan listrik, tidak bergerak, dan reinkarnasi emas di antara alisnya mulai berdampak sedikit. Xiao Yan mulai pulih, dan api energi emas mulai mengenai tubuh halus Sun Er. Sun Er, Wakil Patriar, Xiao Yan, Tetua Kelima, dan Feng Qin semua tercengang saat ini. Tampaknya percakapan antara Wakil Patriar Feng Luan dan Sun Er dipenuhi dengan perasaan yang sangat misterius. Misteri, Bao. Apa itu? Mungkinkah semua ini diatur oleh segel reinkarnasi atau sembilan dewa api yang mendalam? Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya tahu hal-hal tentang api suci ini? Setelah Sun Xi, melihat postur Sun Er, mulut Feng Luan berkedut, dan kemudian dia menatap Sun Er dengan lembut. Mungkinkah karena segel reinkarnasi? Pada saat ini, Sun Er mengatupkan giginya dan menatap Feng Luan. Kekuatan orang ini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan hanya dengan membaca sekilas, dia akan mengetahui semua detail dari segel reinkarnasinya. Apakah karena segel reinkarnasi? Memang benar-benar ada elemen dari segel reinkarnasi, tapi lebih tepatnya, itu karena guru senior Jiu Suan Huo. Ekspresi Feng Luan kabur, dan sepertinya dia telah menggambar beberapa kenangan buruk. Sembilan Dewa Api Yang Mendalam. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi waspada. Jiu Suan Huo Zu adalah kekuatan besar surga dan bumi, dan dia baik kepada keluarga Tian Feng kami. Sejak dia meninggalkan Tian Feng Yuan, dia meninggalkan ramalan bahwa reinkarnasinya suatu hari akan datang ke sini dan menyelesaikan masa depannya. Saya telah memenuhinya, permintaanku. Jangan khawatir, kami tidak memiliki niat buruk. Feng Luan menatap Sun Er dengan tegas, segel reinkarnasi yang mulai berkedip di antara alisnya mengirimkan gelombang panas, jelas apa yang dikatakan orang ini benar. Sun Er. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memarahi sedikit dengan marah. Baru pada saat ini Xiao Yan yakin bahwa Sun Er telah menyembunyikan banyak informasi tentang segel reinkarnasi dari dirinya sendiri, bahkan jika dia tahu bahwa yang terakhir adalah niat baik, hal semacam ini melibatkan banyak hal, jadi Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di hatinya. Adapun segel reinkarnasi, begitu kecelakaan terjadi, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa memasuki reinkarnasi, dan harganya terlalu berat. Kakak Xiao Yan, maafkan aku. Sun Er hanya tidak ingin kamu menambah beban lagi. Sun Er menggelengkan kepalanya. Jelas, pada titik ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Jiu Suan Chong Ming Yan memang diciptakan oleh Master Senior Jiu Suan Huo, dan sejak zaman kuno, hanya ada satu Master. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Master Senior Jiu Suan Huo menggabungkan kekuatan api suci dengan energi surga dan bumi, dan kemudian lahir. Senjata ilahi, gagak emas berkaki lima, itu bukan hanya roh api suci, tetapi juga senjata. Sun Er menggertakkan giginya, dan berkata dengan sikap seorang putri muda yang mengakui kesalahannya. Gagak emas berkaki lima bukan hanya roh api suci, tetapi juga artefak ilahi peringkat ke-17 di dunia manusia di dunia seribu besar. Tinggi. Pada saat ini, Feng Luan Zaidu menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan, matanya menjadi panas saat dia berbicara, jelas bahkan dengan kekuatannya, dia masih menghadapi lawan seperti itu. Ada perasaan tidak berdaya. Dengan berkah dari senjata suci, api suci, dan segel reinkarnasi, kekuatan gadis ini mungkin akan luar biasa. Dewa Artefak Ilahi, lima tetua Feng Qin saling memandang dan berseru, hal semacam ini bahkan belum pernah mereka dengar, itu terlalu mengerikan. Artefak peringkat ke-17, Xiao Yan bergumam dengan ekspresi terkejut di matanya. Senior itu, pernah melakukan kesalahan besar. Mungkin kamu perlu menebus kesalahan ini tapi kemarahan keluarga Phoenix tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Sekarang segel reinkarnasi gadis ini telah dilonggarkan. Segel reinkarnasi, Anda harus mendapatkan gagak emas berkaki lima sebelum Anda memenuhi syarat untuk pergi ke klan Phoenix. Wakil kepala Feng Luan memiliki ekspresi suram, dan ingatannya muncul, dan dia benar-benar banyak bicara. Senior, jangan menyerah. Meskipun Xiao Yan merasakan banyak kebencian di hatinya, dia tidak bisa tidak berkata ketika dia melihat penampilan Sun Er yang tertekan karena segel reinkarnasi. Sembilan Dewa Api yang mendalam pernah pergi jauh ke dalam area klan Phoenix, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejak itu, klan Phoenix sangat membenci sembilan Dewa Api yang mendalam, dan bahkan ketika diakhiri, beberapa tetua di klan terlalu tinggi. Mari kita bertindak bersama dan menjaga gagak emas berkaki lima di sini selamanya. Klan Tian Feng dan klan Xuan Yao kami telah menjaganya selama beberapa generasi tetapi klan Xuan Yao sudah tahu asal klan kami dan sembilan Dewa Api yang mendalam, jadi mereka memenjarakan gagak emas berkaki lima sendirian. Itu juga karena Jiuk Xuan Huozu sebelumnya, pintu masuk ke wilayah klan Phoenix dari Tian Feng Yu ditutup, dan satu-satunya cara untuk menemukan terobosan adalah dari gagak emas berkaki lima. Feng Luan berbicara, dan ada nada mendesak dalam suaranya. Senior, apakah kamu ingin biarkan kami menyelinap ke klan Xuan Yao secara diam-diam, dan kemudian menunggu kesempatan? Mendengar kata-kata Feng Luan, Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara. Ini benar-benar anak yang pintar. Klan Tian Feng kami jauh lebih tirani daripada klan Xuan Yao, tetapi sebagai senjata ilahi, gagak emas berkaki lima terlalu kuat, sehingga selalu mengikat kita. Jika kita bisa mengambil orang ini setelah diselamatkan, klan burung yang mendalam tidak akan berani mendapat lebih banyak masalah. Berbicara tentang ini, mata Feng Luan tiba-tiba hanya menatap Xiao Yan, seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Apa kekuatan klan Xuan Yao? Xiao Yan dan Sun Er saling berpandangan sebelum bertanya. Yang terkuat di antara klan Xuan Yao hanya tingkat kelima, dan karena area yang menjaga gagak emas berkaki lima itu unik, hanya ada satu penjaga tingkat ketiga yang ada. Feng Luan secara alami memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang informasi ini. Setelah Xiao Yan memiliki jejak tindakannya, dia bersedia untuk berbicara. Elder Feng, saya khawatir ini perlu dipertimbangkan. Kekuatan Xiao Yan hanya dekat dengan puncak Samsara. Jika dia bergegas ke kawasan lindung klan Xuan Yao, saya tidak yakin. Melihat ini, lima tetua di samping mengunci mata mereka erat-erat, dan bergegas keluar. Kenapa tidak, api suci, Samsara, dengan berkah dari begitu banyak kekuatan kuno, jika dia masih menjadi orang yang pemalu dan bodoh, dia akan memiliki rezeki dan harapan dari orang-orang kuat itu. Meskipun orang ini memiliki banyak kekuatan, membaca wewewe. Tapi dibandingkan dengan generasi muda di klan kami, saya khawatir masih ada celah. Tetua kelima menggelengkan kepalanya, karena keberadaan level mereka, tentu saja ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saudara Xiao Yan, Sun Er datang dan sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu adalah tingkat reinkarnasi tiga kali lipat. Di tingkat reinkarnasi, kesenjangan antara setiap tingkat kecil seperti jurang. Soal segel reinkarnasi tidak bisa ditunda. Aku khawatir ini hanya bisa terjadi. Aku juga berharap para senior akan menunjukkan jalannya. Xiao Yan bertanya dengan tinju terlipat. Tidak akan ada keraguan. Itu orang yang baik yang marah. Kalau begitu aku akan menunjukkan jalannya. Feng Luan memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan tatapan kagum, lalu berkata. Hei, tunggu sebentar, meskipun apa yang dikatakan wakil kepala itu sangat benar tapi urusan internal kelantian Feng saya seharusnya tidak merepotkan orang luar. Selanjutnya, reinkarnasi belaka, menurut pendapat saya, bukanlah wali dari klan burung misterius. Lawanmu. Tepat ketika langkah terakhir sedang dibahas di rumah batu, nyala api merah yang megah berubah menjadi riak energi dan menyapu, dan hemusan angin terdengar di hutan di sepanjang jalan, dan seorang pria muda, dengan suara samar, datang langsung dari melangkah keluar dan masuk. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya tahu hal-hal tentang api suci ini? Setelah Sun Xi, melihat postur Sun Er, mulut Feng Luan berkedut, dan kemudian dia menatap Sun Er dengan lembut. Mungkinkah karena, segel reinkarnasi? Pada saat ini, Sun Er mengatukkan giginya dan menatap Feng Luan. Kekuatan orang ini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan hanya dengan membaca sekilas, dia akan mengetahui semua detail dari segel reinkarnasinya. Apakah karena segel reinkarnasi? Memang benar ada elemen dari segel reinkarnasi, tapi lebih tepatnya, itu karena guru senior Jiu Xuan Huo. Ekspresi Feng Luan kabur, dan sepertinya dia telah menggambar beberapa kenangan buruk. Sembilan Dewa Api Yang Mendalam. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi waspada. Jiu Xuan Huo Zu adalah kekuatan besar surga dan bumi, dan dia baik kepada keluarga Tian Feng kami. Sejak dia meninggalkan Tian Feng Yuan, dia meninggalkan ramalan bahwa reinkarnasinya suatu hari akan datang ke sini dan menyelesaikan masa depannya. Saya telah memenuhinya, permintaanku. Jangan khawatir, kami tidak memiliki niat buruk. Feng Luan menatap Sun Er dengan tegas, segel reinkarnasi yang mulai berkedip di antara alisnya mengirimkan gelombang panas, jelas apa yang dikatakan orang ini benar. Sun Er. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memarahi sedikit dengan marah. Baru pada saat ini Xiao Yan yakin bahwa Sun Er telah menyembunyikan banyak informasi tentang segel reinkarnasi dari dirinya sendiri, bahkan jika dia tahu bahwa yang terakhir adalah niat baik, hal semacam ini melibatkan banyak hal, jadi Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di hatinya. Adapun segel reinkarnasi, begitu kecelakaan terjadi, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa memasuki reinkarnasi, dan harganya terlalu berat. Kaka Xiao Yan, maafkan aku. Sun Er hanya tidak ingin kamu menambah beban lagi. Sun Er menggelengkan kepalanya. Jelas, pada titik ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Jiu Suan Chong Mingyan memang diciptakan oleh Master Senior Jiu Suan Huo, dan sejak zaman kuno, hanya ada satu Master. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Master Senior Jiu Suan Huo menggabungkan kekuatan api suci dengan energi surga dan bumi, dan kemudian lahir. Senjata ilahi, gagak emas berkaki lima, itu bukan hanya roh api suci, tetapi juga senjata. Sun Er menggertakkan giginya, dan berkata dengan sikap seorang putri muda yang mengakui kesalahannya. Gagak emas berkaki lima bukan hanya roh api suci, tetapi juga artefak ilahi peringkat ke-17 di dunia manusia di dunia seribu besar. Tinggi. Pada saat ini, Feng Luan Zaidu menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan, matanya menjadi panas saat dia berbicara, jelas bahkan dengan kekuatannya, dia masih menghadapi lawan seperti itu. Ada perasaan tidak berdaya. Dengan berkah dari senjata suci, api suci, dan segel reinkarnasi, kekuatan gadis ini mungkin akan luar biasa. Dewa artefak ilahi, lima tetua Feng Qin saling memandang dan berseru, hal semacam ini bahkan belum pernah mereka dengar, itu terlalu mengerikan. Artifak peringkat ke-17, Xiao Yan bergumam dengan ekspresi terkejut di matanya. Senior itu, pernah melakukan kesalahan besar. Mungkin kamu perlu menebus kesalahan ini tapi kemarahan keluarga Phoenix tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Sekarang segel reinkarnasi gadis ini telah dilonggarkan. Segel reinkarnasi, Anda harus mendapatkan gagak emas berkaki lima sebelum Anda memenuhi syarat untuk pergi ke klan Phoenix. Wakil kepala Feng Luan memiliki ekspresi suram, dan ingatannya muncul, dan dia benar-benar banyak bicara. Senior, jangan menyerah. Meskipun Xiao Yan merasakan banyak kebencian di hatinya, dia tidak bisa tidak berkata ketika dia melihat penampilan Sun Er yang tertekan karena segel reinkarnasi. Sembilan Dewa Api yang Mendalam pernah pergi jauh ke dalam area klan Phoenix, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejak itu, klan Phoenix sangat membenci sembilan Dewa Api yang Mendalam, dan bahkan ketika diakhiri, beberapa tetua di klan terlalu tinggi. Mari kita bertindak bersama dan menjaga gagak emas berkaki lima di sini selamanya. Klan Tian Feng dan klan Xuan Yao kami telah menjaganya selama beberapa generasi tetapi klan Xuan Yao sudah tahu asal klan kami dan sembilan Dewa Api yang Mendalam, jadi mereka memenjarakan gagak emas berkaki lima sendirian. Itu juga karena Jiuk Xuan Huozu sebelumnya, pintu masuk ke wilayah klan Phoenix dari Tian Feng Yu ditutup, dan satu-satunya cara untuk menemukan terobosan adalah dari gagak emas berkaki lima. Feng Luan berbicara, dan ada nada mendesak dalam suaranya. Senior, apakah kamu ingin biarkan kami menyelinap ke klan Xuan Yao secara diam-diam, dan kemudian menunggu kesempatan? Mendengar kata-kata Feng Luan, Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara. Ini benar-benar anak yang pintar. Klan Tian Feng kami jauh lebih tirani daripada klan Xuan Yao, tetapi sebagai senjata ilahi, gagak emas berkaki lima terlalu kuat, sehingga selalu mengikat kita. Jika kita bisa mengambil orang ini setelah diselamatkan, klan burung yang mendalam tidak akan berani mendapat lebih banyak masalah. Berbicara tentang ini, mata Feng Luan tiba-tiba hanya menatap Xiao Yan, seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Apa kekuatan klan Xuan Yao? Xiao Yan dan Sun Er saling berpandangan sebelum bertanya. Yang terkuat di antara klan Xuan Yao hanya tingkat kelima, dan karena area yang menjaga gagak emas berkaki lima itu unik, hanya ada satu penjaga tingkat ketiga yang ada. Feng Luan secara alami memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang informasi ini. Setelah Xiao Yan memiliki jejak tindakannya, dia bersedia untuk berbicara. Elder Feng, saya khawatir ini perlu dipertimbangkan. Kekuatan Xiao Yan hanya dekat dengan puncak Samsara. Jika dia bergegas ke kawasan lindung klan Xuan Yao, saya tidak yakin. Melihat ini, lima tetua di samping mengunci mata mereka erat-erat, dan bergegas keluar. Kenapa tidak, Api Suci, Samsara, dengan berkah dari begitu banyak kekuatan kuno, jika kamu masih menjadi orang yang pemalu dan bodoh, kamu akan memiliki rezeki dan harapan dari orang-orang kuat itu. Meskipun orang ini memiliki banyak kekuatan, membaca wewewe. Tapi dibandingkan dengan generasi muda di klan kami, saya khawatir masih ada celah. Tetua kelima menggelengkan kepalanya, karena keberadaan level mereka, tentu saja ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saudara Xiao Yan, Sun Er datang dan sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu adalah tingkat reinkarnasi tiga kali lipat. Di tingkat reinkarnasi, kesenjangan antara setiap tingkat kecil seperti jurang. Soal segel reinkarnasi tidak bisa ditunda. Aku khawatir ini hanya bisa terjadi. Aku juga berharap para senior akan menunjukkan jalannya. Xiao Yan bertanya dengan tinju terlipat. Tidak akan ada keraguan. Itu orang yang baik yang marah. Kalau begitu aku akan menunjukkan jalannya. Feng Luan memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan tatapan kagum, lalu berkata. Hei, tunggu sebentar, meskipun apa yang dikatakan wakil kepala itu sangat benar tapi urusan internal pelantian Feng saya seharusnya tidak merepotkan orang luar. Selanjutnya, reinkarnasi belaka, menurut pendapat saya, bukanlah wali, dari klan burung misterius. Lawanmu, tepat ketika langkah terakhir sedang dibahas di rumah batu, nyala api merah yang megah berubah menjadi riak energi dan menyapu, dan hemusan angin terdengar di hutan di sepanjang jalan, dan seorang pria muda, dengan suara samar, datang langsung dari melangkah keluar dan masuk. Huang Tian, setelah melihat pria ini muncul, kecantikan Feng Qin dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Klantian Feng mengikuti tradisi klan Phoenix, dengan wanita menjadi burung Phoenix dan pria menjadi burung Phoenix. Yang mulia, sebagai orang luar, jangan ikut campur dalam urusan internal klantian Feng kami, jika tidak maka akan mudah menimbulkan masalah. Huang Tian berjalan keluar dari rumah batu dengan langkah ringan, dan tekanan besar menyebar, di tubuhnya ternyata menjadi tekanan yang tidak bisa dijelaskan pada Xiao Yan. Kulitnya yang suram terlihat sangat suram, tetapi aura menakutkan di tubuhnya jelas merupakan orang yang luar biasa. Peringkat reinkarnasi semu sekunder, Xiao Yan mengerutkan kening, pria di depannya memberinya rasa bahaya yang sangat berat. Dengan kekuatan semacam ini, identitasnya tidak diragukan lagi. Huang Tian, jangan mempermalukan dirimu sendiri, kamu tidak bisa menangani acara sebesar itu. Wakil Patriarch Feng Luan melihat kedatangan yang terakhir dan membuat wajah tegas, tetapi dia punya rencana lain di dalam hatinya. Wakil Patriarch, sebagai pemimpin generasi muda Klantian Feng, saya harus berdiri saat ini, dan rencana awal juga dilaksanakan oleh saya. Jangan bingung dengan beberapa fenomena yang dangkal. Hal semacam ini terkait dengan masa depan Klantian Feng kami, dan sulit untuk meyakinkan publik jika orang luar mengeksekusinya. Pria itu berbicara dengan tertib, kepercayaan yang tersembunyi dalam suaranya sangat tirani, dan ekspresi di antara alisnya adalah penuh kebanggaan. Saudara Xiao Yan, orang ini. Sun Er membungkuk dan berkata dengan lemah, kekuatan orang ini tidak sepele, dia jelas bukan generasi yang sederhana. Huang Tian, apakah ini sikapmu ketika berbicara dengan wakil kepala? Tetua kelima berteriak dengan marah, Huang Tian ini memiliki bakatnya sendiri, dan ini bukan kedua kalinya menjadi begitu sombong. Xiao Yan, kamu seharusnya melihat situasi saat ini. Huang Tian adalah pemimpin generasi muda Klantian Feng kami, dengan peringkat reinkarnasi kuasi ganda. Saat berikutnya, ekspresi wakil Patriark Feng Luan tiba-tiba menjadi aneh, dan kemudian menatap Xiao Yan dan berkata, artinya sangat jelas. Karena saudara Huang Tian sangat percaya diri, saya ingin tahu apakah Anda dapat mendiskusikannya dengan saya. Xiao Yan, penguasa wilayah api tanpa akhir. Xiao Yan sedikit mengalihkan pandangannya ketika dia melihat ini, lalu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Apa, kamu ingin menantangku dengan kekuatan ini? Penghinaan di wajah Huang Tian perlahan menghilang, digantikan oleh senyum sinis. Perbedaan antara puncak reinkarnasi kuasi dan tingkat reinkarnasi kuasi ganda tidak dapat diimbangi oleh kekuatan eksternal lainnya. Wakil Patriark, apakah ini bukan ide yang bagus? Penatua kelima berkata dengan ragu, seolah-olah dia ingin menghentikan kompetisi. Kekuatan keduanya terlalu berbeda, dan tidak perlu ada kontes. Tidak masalah. Wakil Patriark Feng Luan menggelengkan kepalanya, tetapi dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, karena legenda yang dia tahu di masa lalu hanyalah legenda. Hanya dengan melihat kekuatan Xiao Yang dengan jelas melalui pertempuran ini, dia dapat memutuskan. Apakah akan membiarkannya menyelinap ke daerah terlarang Klansuan Yao? Menyelamatkan gagak emas berkaki lima, jika tidak, statusnya sebagai penguasa wilayah api tak berujung saja layak untuk diperlakukan dengan sungguh-sungguh. Perlindungan Kaisar Iblis dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah ditetapkan dengan kuat, dan ketika orang-orang itu bergabung, Klantian Feng kecil tidak tahan dengan kemarahan yang agung. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa bertahan selama seratus putaran di tanganku, aku akan mengakui kekuatanmu, dan aku tidak akan menyebutkan rencana ini. Sebaliknya Huang Tian matanya dingin, dan dia menatap Xiao Yang dengan cahaya dingin. Sebagai putra kebanggaan Klantian Feng, dia telah menyaksikan kekalahan terlalu banyak jenius. Kekuatan para jenius itu bahkan lebih tirani dibandingkan, tetapi mereka masih dikalahkan di tangannya sendiri. Tidak perlu lebih dari seratus kali, dalam tiga gerakan, jika kamu berhasil melawan, Xiao Yang tidak akan membicarakan masalah ini. . . . naik, melihat Huang Tian, semangat juang yang agung merembes keluar, dan ternyata kulit Huang Tian Ling sedikit terangkat, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang menyebar. Tiga-tiga jurus, berhenti memandang rendah orang, aku adalah putra kebanggaan Klantian Feng yang bermartabat, bukan? Mendengar suara arogan Xiao Yang, sudut mulut Huang Tian menyusut, dan ledakan kemarahan menyebar. Putra bangga dari Klantian Feng yang bermartabat, bukankah dia sebanding dengan master domain api kecil yang tak ada habisnya? Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada anak bodoh ini. Aku datang ke Klantian Feng untuk menghilangkan tanda reinkarnasi Suner. Aku tidak tertarik pada hal lain. Dibandingkan atau tidak, Xiao Yang berkata dengan malas, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan tindakan kepahlawanan Huang Tian. Anak kecil, aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Keluar. Kedua sosok itu keluar dari rumah batu pada saat yang sama dan datang ke area terbuka seratus meter di hutan, beberapa pembangkit tenaga listrik bersaing setiap hari di arus yang dalam. Wakil Patriark, apakah ini terlalu sembrono? Kelima tetua bergegas keluar dan berkata dengan khawatir. X. Kedua sosok itu berdiri diam di tanah pada saat yang sama, Xiao Yang membawa senyum tipis di sudut mulutnya, matanya tertuju pada Huang Tian yang berlawanan, kekuatan di tubuhnya telah melonjak. Semua rasa hormat perlu dikonfirmasi oleh kekuatannya sendiri, yang telah dikenal Xiao Yang sejak zaman kuno. Ayo mulai, jangan buang waktu. Setelah beberapa saat, senyum di wajah Huang Tian menjadi lebih cerah. Xiao Yang berjalan perlahan, dan dengan gerakan langkahnya, lingkaran fluktuasi energi yang cemerlang menyerbu seperti riak, dan energi yang menakutkan membuat dunia menjadi panas. Setelah energi yang luar biasa menyerbu, itu bertahan di permukaan Xiao Yang dalam sekejap mata, dan putaran api yang cemerlang menjulang di atas tanah di bawah kakinya, dan ada gelombang panas kuno di dalamnya, yang mencekik. Di atas roda cahaya yang indah, selain kekuatan reinkarnasi dasar, ada fluktuasi kuno. Kekuatan api suci, Hef. Api suci adalah objek suci surga dan bumi tapi kekuatanmu tidak cukup untuk membuatku cemburu. Huang Tian melihat fluktuasi energi menakutkan Xiao Yang di depannya, membaca wewewe, memiliki pancaran cahaya di matanya, dan kemudian sudut mulutnya terangkat, dan dia juga sangat iri dengan api suci Xiao Yang. Xiao Yang, hati-hati. Meskipun Huang Tian arogan dan mendominasi, kekuatannya tidak diragukan lagi. Kata Feng Qian cemas. Jangan khawatir, kakak Xiao Yang benar-benar baik. Sun Er tersenyum sedikit, memproyeksikan matanya yang indah ke arah arena. Lima biji teratai. Yang menyala. Reinkarnasi murka Buddha. Xiao Yang meraung dengan wajah tanpa ekspresi, dan nyala api yang indah tiba-tiba mengeluarkan lima warna, dan kemudian nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk yang indah dan indah di depan dadanya, biji. Teratai dibagi menjadi lima bagian, dan lima warna mengalir. Teratai kecil terletak dengan tenang di dalamnya, seperti mahakarya surga yang paling sempurna, dan bahkan setiap biji teratai di tubuh teratai mengandung nyala api dari alam yang berbeda. Untuk sesaat, kekosongan itu sedikit bergetar. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, melihat Xiao Yang menggunakan trik yang menakutkan sejak awal, ekspresi Huang Tian tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Ruang dalam ini sangat stabil, cukup untuk mendukung pertempuran tingkat pembangkit tenaga listrik seperti wakil kepala. Reinkarnasi semua Xiao Yang ini benar-benar dapat menyebabkan fluktuasi yang mengerikan. Energi 5 jam apa itu. Terima kasih.